Intro Saudara unit reserse kriminal Polsek Jombang Jember menangkap 8 pelaku pencurian rel kereta lori tebu milik pabrik gula semboro. Polisi menyita 20 batang rel dengan panjang masing-masing 2 meter dan 1 unit mobil pick up sebagai serana kejahatan. Intro Inilah suasana saat tim unit reserse kriminal Polsek Jombang Jember menangkap 8 pelaku pencurian rel rel kereta tebu milik pabrik gula semboro. Kawanan pelaku ini beraksi di kawasan persamaan Desa Padomasan, kecamatan Jombang Jember yang jauh dari kawasan pemukiman warga. Mereka adalah Rohit Untung Hadi Winata, Rudi Bahtiar, Yuski Wahid, Mahrus Ali dan Saibun yang merupakan warga desa Sumber Anyar, kecamatan Rowo, Kangkung, Lumajang. Aksi pencurian pelaku terungkap berdasarkan laporan warga yang curiga ada pembongkaran rel lori kereta tebu yang tidak terpakai. Polisi lalu berkoordinasi dengan tim keamanan pabrik gula semboro dan diketahui mereka bukan karyawan pabrik gula tersebut. Polisi menyita 20 batang rel lori kereta tebu yang panjang masing-masing 2 meter, senilai kurang lebih 32 juta rupiah dan 1 unit mobil pickup. Setelah tersangka itu, memotong rel, secara pergantian menggunakan dengan alat, alat memotong ataupun besi melalui kereta gaji, itu dipotong sepanjang 2 meteran, sebanyak 20 batang. Namun barang tersebut ditaruh di sekitar lokasi, tidak diangkut, tidak di sekitar pengirian sawasana, disembunyikan. Akhirnya kita tangkap di situ, langsung kita amatkan ke konsep berserta barang buktinya.